Intro 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 Mau kak? Mau Papa dari dulu Dari SMP Look tuh ini Rambut panjang, kaos oblong Jeans bolong, gak jepit Sampai temen papa Kalau mau bikin pesta dulu jaman SMP, SMA Jangan disitu, kenapa? Soalnya tempat itu gak boleh pakai sentral jepit Ntar bim-bim gak bisa dateng Tapi udah mulai Terbuka sih Ke Hard Rock Cafe udah boleh pakai sengah jepit Coba jaman dulu Bisa berantem sama satpam Kamu doang kali Yang boleh Memang kamu ngikutin fashion 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 Kamu ngikutin fashion gak sih? Statementnya, fashion statementnya Kamu kalau bikin ini Baju bagi Baju kakak tuh ini Style-style Baju tangan panjang Kalau apa sih, malah kalau bisa Dari ujung rambut sampai ujung kaki Buatan Sendiri The Slang Store Mungkin om sana dalam belum ada nih Malu juga kan gitu Paling apa-apa kalau yang Bukan merek sendiri Maling baju rolling stone Tapi itu juga mohonnya yang asli Iya dong Oh my god Tapi banyak orang yang akhirnya Gara-gara kegilaan brand atau pengen Ya justru itu tau Jadi pake baju kawet Tas kawet Aku sih mendingan Kayak mendingan gak punya sama sekali Dibanding pake kawet Tapi papa pernah dulu sama paman kakak Abung tujuh, enam, tujuh gitu deh Jadi Orang Harus pake baju fashion Tapi kita gak suka Akhirnya papa beli Brand-brand yang mahal Terus kita gunting-gunting Terus pake Supaya tetep idealisme kita Tetep kayak itu kamu Itu bukan untuk semua Slang itu kan suka di Kamu pake baju ini ya sama Setelah adalah video clip lah Apalagi kita kayak Apa sih Gak suruh Iya deh sini Good thing, sobek Pake Merasa nyaman Iya justru Kalo misalnya gak nyaman tuh Jadi bawaannya gak pede Jadi jelek Auranya gak keluar gitu kan Iya Bapak paling sebel kalo itu Baju tapi pake Bulu binatang ilegal gitu Kasihan kan Karena ada kayak One video yang viral About how Caranya tuh Kaya beneran Dicabut-cabut Ya gitu lah Terus makanya pas Semenjak itu Kayanya udah jarang yang Produksiin Sekarang lebih sering kayak Recycle stuff Iya Kayak sepatu ya Ada yang Dari plastik bekas Iya Harus ada dampaknya Dampak sosial Dampak lingkungan Iya Dampak lingkungan Sama Ininya Pekerjanya Karena Karena Dia mesen di negara luar Tapi di negara luarnya itu Upah bulunya Minim Makanya kalo Jadi CEO Pay well Anak buahmu Sama aja Sedekah ya pak Iya Dan jangan takut sedekah Karena yang bikin orang kaya tuh Karena banyak memberi Sedekah Ya i know Kalo ada yang kritik Suka ada yang Nah kritiknya kadang suka Mas Mimim udah berubah Lah lu gimana sih Gua sambil nyari-nyari foto SMP SMA sama aja Mungkin kalo dia liat di TV kan kadang Mereka harus pake jazz Disuruhnya itu gitu Makanya dia pikir Oh udah berubah sekarang Kadang orang suka gak ngerti bahwa Iya Seleng-seleng ya Tapi punya tempat Ke istana gak mungkin Pakai sendal jepit Makan di restoran sama keluarga Gak mungkin Pakai lana pendek bolong-bolong Ya pasti itu Gak akan berubah kita Gara-gara kritik Hahaha Kita berubah Karena kita mau merubah penampilan Jangan gara-gara orang kritik Terus kita jadi Ngikutin apa mau dia Iya Yang ngingetin sama kritik kan beda Kritik sama sirik itu beda Hahaha Terima kasih Terima kasih